E-PART TV TV, for smart and creative student only Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan gue yang gue menanyai Yover ini Boleh tahu gak apa yang mengatakan Yover ini diselenggarakan di Yover? Kenapa job plan ini harus diadakan atau dilaksanakan di SMK Katanya Yover dalam rangka untuk bagaimana kita menjembatani, mengantar, mendampingi siswa-siswi kami sampai mendapatkan pekerjaan Jadi kita tidak hanya melepas sampai siswa-siswi kami itu lulus, tapi juga berusaha sampai dimana mereka mendapatkan pekerjaan Itu yang mengatakan pekerjaan, mengapa? Dan itu sangat komponen sekali dan sangat luar biasa, respon dari masyarakat maupun lingkungan dan kesenggaraan juga Terutama, siswa-siswa ini di SMK Katanya Yover Kan, kelihatan Yover ini sudah dilaksanakan oleh SMK Katanya dalam 2020 ya Apa yang memindahkan antara Yover pada tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Kebetulan Yover di SMK Katanya ini baru dua kali indahakan Yang pertama, karena kita pertama pasti namanya pertama itu kita masih belajar Masih perlu Bukan begitu Kalau awal itu kita masih berubah ya bagaimana sih mengandalkan jantaran itu yang baik Kemudian yang sukses Nah, jantaran yang sukseskan itu dengan tapi lagi melapa Apakah pesertanya, atau pelaksananya, atau dengan baik pesertahan dudik, atau pesertahan lama Nah, intinya tidak begitu Itu tiga selangkaian yang memang tidak bisa terpisahkan Jadi itu harus kolaborasi Dan memang itu sangat berpengaruh Kalau dari rangkaian itu salah satu tidak dihukum Pertama juga tidak akan terpisahkan Nah, karena awal Pasti kita ada kekurangan Ya, mungkin bedanya Pertama kita Untuk peserta joklat tidak terlalu banyak Hanya sekitar logimu Kita itu sambil Melajari Mengamati Joklat yang sukses Yang memang Bisa Berhasil Itu yang bagaimana Tapi alhamdulillah dengan joklat yang pertama Pastinya untuk kedua karya Banyak yang perlu dievaluasi Ya, itu juga tidak melepas dari Masukan Dan beberapa gudi Dan pelaksanaan dari pertama dan kedua Sehingga kita bisa membedakan Mana Kekurangannya Mana yang baik kita tingkatkan Yang kurang kita penuhi Ya, dengan jumlahnya joklat Dengan Mungkin Cara untuk mensosialisasikan Dan menyampaikan ke Peserta Itu kalau Dulu Memakai balu Itu ternyata kurang Meluas Tapi setelah Kedua Laksanaan itu Kita pakai mensos Ya, di lewat Instagram Facebook Kemudian Masih akan beli radio Itu sepertinya Lebih Lebih berhasil Terus keempatannya juga Lebih berhasil Bedanya Disitu Mungkin Bedanya yang pertama adalah Jumlah Pusat Mata 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 Pesat Mata 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 Ini harapan saya kalau ada jobware sudah bisa mempersiapkan diri sebelumnya. Ini untuk sesuai-sesuai terpengaruh Sengka Akademi sebelumnya sudah saya antisipasi harap mempunyai KTP untuk kelengkapan perasaan untuk lama bekerja. Sehingga begitu ada jobware, persahatan yang sudah diminta lebih hari ini bisa diberi. Sehingga begitu ada peluang, kita tidak akan bilang peluang, namanya budi sosialisasi tersebutnya. Nah, harapannya mudah-mudahan oleh Sengka Akademi bisa diterima dengan lebih banyak lagi dan lebih diketahui jangka lagi dengan adanya jobware. Lulusan Sengka Akademi ini bisa terikut dan diterima oleh beberapa didi di ruang reko, dan mencoba di ruang reko di ruang reko. Baik, teman-teman, itu adalah pertanyaan atau wajah kami bersama dengan Bu Enda. Terima kasih, Bu, sudah menonton! Terima kasih, Bu, sudah menonton!